Intro Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang obat dan makanan. Acara yang berlangsung di Batam ini dihadiri oleh para pelaku UMKM, mahasiswa, dan masyarakat umum sebagai peserta. Selain menginformasikan tentang ruang lingkup kerja BPOM, para narasumber dalam kegiatan ini juga membahas tentang prospek bisnis masa depan serta cara mengangkat brand UMKM dengan melakukan sertifikasi produk kulenernya di BPOM. Kepala BPOM Provinsi Kepri, Yosef Dwi Irwan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih jenis obat dan makanan. Berbekal informasi ini, masyarakat juga dituntut jeli dalam memilih serta menghadirkan jenis usaha di bidang obat dan makanan dengan prospek yang sangat bagus. Tentunya terkait dengan obat makanan, masyarakat ini kan memang harus jeli ya, harus cerdas, karena obat dan makanan, obat terutamanya itu merupakan kompeten yang khusus, di mana harus ada juga di, ada terkait dengan, karena obat makanan kan memiliki nilai strategis terkait dengan kesehatan, kemudian daya tahan, apa, ketahanan nasional dan juga daya saingnya. Oleh karena, dan juga obat makanan juga memiliki nilai ekonominya itu kan bahwa kita juga mengganding juga dari PTSP, kita juga mendatangkan dari Pak Asman, seorang usaha entrepreneur, bagaimana untuk peluang bisnis dari obat dan makanan ini juga sangat terbuka besar sekali, sehingga selain memberikan pemahaman terkait pada masyarakat terkait obat dan makanan aman, juga memberikan gambaran potensi dari usaha di bidang obat dan makanan ini. Sementara itu, sebagai narasumber entrepreneur yang juga mantan Menpan RB, Asman Abnur, mengatakan, selain bertugas mengawasi obat dan makanan, BPOM juga dituntut untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Inovasi yang telah dilakukan BPOM, khususnya edukasi kepada pengusaha kuliner, sangat berdampak positif bagi para entrepreneur UMKM. BPOM sebagai badan yang mengelola masalah makanan, obat, tentu tidak hanya bertanggung jawab di bidang itu, tentu juga pendidikan terhadap masyarakat, edukasi juga harus kita ambil peran itu. Jadi saya memberi apresiasi kepada BPOM yang sudah melakukan inovasi-inovasi program, Nah, seperti yang dilakukan pembinaan terhadap UKM, bagaimana peran dari Badan POM menghidupkan UKM, sehingga nanti insya Allah suatu saat UKM menjadi pengusaha-pengusaha besar semua. Jadi, apresiasi saya buat Badan POM. Mudah-mudahan sukses ke depan. Dalam kegiatan ini, narasumber dari DPM PTSP Batam yang menyampaikan tentang sistem dan prosedur pengurusan izin usaha bagi UMKM juga dihadirkan. Semakin mudahnya pelayanan izin usaha dan registrasi di BPM untuk produk UMKM Kuliner diharapkan bisa memicu perkembangan ekonomi masyarakat. Dari Batam ke Pulau Nriyo, Andri Sofian, Tribalat TV. Salam Tribalat. Selamat menikmati.